hai 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 balik lagi di channel spoiler moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya ya gua sebenarnya enggak terlalu mau ngebahas apa-apa ya banyak komen yang di part sebelumnya ya kalau rekan-rekan yang memang sudah mengikuti channel ini dari lama pasti tahu kalau misalnya eh aneh enggak akan menjanjikan sesuatu yang nggak bisa aneh lakukan misalnya di part kemarin aneh enggak menjanjikan kalau itu akan satu jam atau lebih coba boleh didengerin lagi di part 199 bahwa disitu aneh enggak bilang kalau akan satu jam lebih di part 200 nya malahan aneh bilang jangan minta bonusan karena ini tahu kemarin dari Sabtu Minggu dan Jumat itu adalah hari yang padat untuk aneh kita makanya eh semampu aneh pada akhirnya dan hanya bisa sampai di bagian itu kalau misalnya diterusin sedikit lagi itu nanti jatuhnya akan nanggung gitu dan kemudian untuk Selasa ada juga yang komen paling besok 30 menit dia dari dulu sebenarnya dari YouTube awal-awal di part 30-an Selasa itu juga biasanya hanya 30-40 menit karena itu statusnya adalah menyempatkan diri gitu ya termasuk part kali ini pun sama menyempatkan diri dan kalau misalnya ada waktu yang lebih makanya bisa Selasa itu sampai satu jam pernah juga eh dua minggu lalu kalau nggak salah itu Selasa juga sampai satu jam karena memang waktunya ada tapi kalau waktunya nggak ada ya sedapetnya namanya juga bonusan itu juga menjadi alasan kenapa Selasa belum aneh jadikan jadwal tetap gitu dan Ani nggak tahu apakah mungkin jadi jadwal tetap Ani sendiri tidak berani menjanjikan itu karena Ani memegang omongan Ani sendiri takut nggak konsisten gitu jadi Ani yakin teman-teman yang sudah join seharusnya sudah tahu akan konsekuensi itu jadwal pastinya di hari Kamis dan Minggu lalu Selasa itu adalah bonusan ini enggak pernah mematok durasi kalau memang waktunya cukup durasinya lama selain itu juga aneh berusaha untuk nggak ngebuat ceritanya jadi gantung jadi motongnya itu pas di pemotongan kayak gitu so itu aja yang mau gue sampaikan di awal dan mari kita lanjutkan ke part berikutnya seperti yang aneh katakan beberapa minggu lalu bahwa dimulai dari beberapa minggu lalu catwal update mungkin akan bergeser ke malam gitu ya harinya tetap Kamis Minggu bonusan Selasa bergeser ke malam kayak hari ini karena Ani sendiri tadi baru pulang udah jam lima lewat langsung nyiapkan naskah segala macem dan ini baru start rekaman di jam sembilan otomatis menyelesaikan editan dan segala macem upload juga mungkin nanti jam 11 atau jam 11 kurang baru bisa ke-upload begitu oke saya harap rekan-rekan bisa mengerti akan hal itu jadi mari kita lanjut aja ke part 201 part kali ini aneh ambil dari kelanjutan bab 1013 sampai dengan 1016 di sisi lain kini Zofan meninggalkan pulau kecil yang mengambang di atas langit dia terbang dan kembali menemui kelompok karavannya yang berada di pulau terbawah singkat cerita sampailah dia di sebuah halaman yang cukup tenang dengan hembusan angin laut yang menyegarkan Zofan melangkah maju dan kemudian mengetuk sebuah pintu dan sebuah suara terdengar siapa itu ini aku manager keuangan kalian kata Zofan dengan sedikit berbisik supaya tidak ada orang luar yang mendengarnya lalu perlahan pintu itu pun terbuka namun tidak sangat lebar itu hanya cukup untuk dilewati oleh satu orang dan segeralah Zofan masuk lalu pintu itu pun ditutup kembali melihat Zofan datang semua orang menjadi bersemangat lagi lalu melihat hal ini Zofan bertanya kenapa dengan kalian? apa ada yang salah sebelumnya? tidak ada hanya saja kamu dipanggil oleh Ling Yundian tentu itu membuat mereka semua khawatir kata Bai Li Yu Yu dengan ajoh-ta-ajoh Zofan bisa mengerti dan kemudian menganggukkan kepalanya lalu setelah itu Bai Li Yu Yu kemudian tertawa tapi bagaimanapun itu kamu sepertinya sangat lihai bermain lidah sampai leluhur dan juga para orang tua itu benar-benar tertipu olehmu bahkan sekarang seorang Ling Yundian pun bisa kau kadali kamu salah paham aku sama sekali tidak ada konflik langsung dengan Bai Li Yu Dian jadi itu sangat mudah untuk menghadapi orang tua itu tapi sekarang agak berbeda dengan Ling Yundian dia kini melihatku dengan cara yang berbeda dan sepertinya dia adalah orang yang sangat mencurigaiku hei, siapa yang kau sebut dengan orang tua itu? coba katakan sekali lagi dan aku akan meremukkan kepalamu bentak Bai Li Yu Yu haa, baiklah aku tidak akan mengatakannya lagi kata Zofan sambil mengangkat bahunya dengan santai lalu kemudian dia menatap semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh kalian bagaimana? sudah beberapa waktu sejak kita sampai di sekte Haiming apa yang kalian dapatkan? lalu seorang penjaga segera membungkuk dan berkata Tuan Kiki kami baru saja bicara dengan para murid dari sekte Haiming di jalan dan kami menemukan situasi di sekitar sekte ini secara umum batas dari sekte Haiming adalah tiga pulau terapung pulau itu disebut Sangtian Songtian dan Siatian pulau dengan kasta tertinggi adalah Sangtian dimana sebagian besar orang kuat di sekte Haiming tinggal Anda mungkin sudah mengenalinya secara langsung karena baru saja dari tempat itu Zofan pun perlahan mengangguk karena dia mengerti penjelasan itu lalu yang kedua pulau tengah yang adalah pulau Songtian tempat ini adalah kediaman dari para murid dan juga beberapa diagen biasa lalu para tamu dari tiga sekte juga ada di sana dan yang terakhir adalah pulau Siatian ini adalah tempat dimana kita berada sekarang tempat ini adalah tempat untuk para murid luar dan juga para tamu yang datang untuk keperluan bisnis seperti kita secara umum semua orang di sekte Haiming bisa datang ke tempat ini tapi mereka yang ada di sini belum tentu bisa pergi ke pulau tengah ataupun pulau atas Zofan sekali lagi mengangguk dan kemudian melihat pria itu lalu berkata apa masih ada yang lain? ya masih ada tuan kata pria itu tapi sebelum dia melanjutkan kata-katanya Pai Li Yu Yu langsung menyahut sekte Haiming layaknya sebuah sangkar besar setelah kita masuk ke tempat ini akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri bahkan jika itu adalah aku para penjaga pun tampak menundukkan kepala mereka dan tidak membantah sama sekali karena pada dasarnya memang yang dikatakan Bai Li Yu Yu itu adalah fakta Zofan sendiri mengerutkan keningnya dan bertanya ada apa? apa yang terjadi? Tuan Kiki Sekte Haiming itu lebih mengerikan daripada dugaan kita kata salah seorang penjaga Sekte Haiming memiliki kekuatan penghalang terbesar dari kelima wilayah lainnya bahkan gabungan dari kekuatan sembilan raja pedang pun akan sangat sulit menghancurkan formasi pertahanan dari sekte Haiming Jadi, jika kita sampai terekspos di tempat ini maka kita tidak akan memiliki tempat untuk melarikan diri Alis Zofan bergetar dan matanya terlihat agak bingung Penghalang terkuat? Benarkah? Bahkan gabungan dari sembilan raja pedang tidak bisa menghancurkannya dengan mudah? Para penjaga tertunduk Mereka hanya bisa menganggukkan kepala Melihat itu Zofan tampak curiga Dalam hal kekuatan dan bakat Songso adalah yang terbaik Mereka juga memiliki banyak ahli formasi yang berbakat Tapi, kenapa dalam segi penghalang mereka tidak bisa menandingi Sekte Haiming di Bezo? Tentu saja itu karena mereka memiliki pedang suci penyegel surga Kata Bai Li Yu Yu dengan santai Zofan kemudian mendapatkan gambarannya Lalu dia berkata Jadi, maksudmu penghalang ini terbentuk dari pedang suci itu? Ya Tuhan, itu benar Kata para penjaga Lalu, kembali seorang penjaga mengepalkan tangannya dan berkata Menurut penyelidikan kami sebelumnya Kami menemukan bahwa penghalang di sekte ini dibentuk oleh pedang suci penyegel surga Dan seberapa kuat pedang ini kami pun tidak mengetahuinya Selain itu Jika kebanyakan ahli tertinggi bisa menggunakan pedang suci dengan baik Tapi, itu belum bisa mengeluarkan seluruh kekuatan tertinggi dari pedang suci Tapi tidak dengan sekte Haiming Mereka menggunakan formasi Dan kemudian menarik keluar seluruh potensi dari pedang suci yang mereka miliki Ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari pedang suci penyegel surga Lalu selain itu Menurut para murid dari sekte ini Pedang suci itu berada di pulau sangtian Saat formasi mulai diaktifkan Pedang itu akan menciptakan pelindung Seperti penghalang tembaga dan mencegah kerusakan yang terjadi karena hal itu Pria itu kemudian membuka jendela dan menunjuk ke arah laut Lalu dia melanjutkan Di kedalaman laut utara itu ada monster laut yang sangat luar biasa Bahkan, master nomor satu di Beiso Ouyang Lingtian kesulitan untuk pergi dan menghadapinya Lalu dari waktu ke waktu saat monster itu mulai bergerak Dia akan melepaskan gelombang yang bahkan bisa meratakan seratus ahli Di ranah kuyuan dalam sekecap Karena itu Penghalang ini dibutuhkan Dan pedang suci itu adalah kuncinya Tepat seperti yang mereka katakan Kata Bai Liuyu kemudian Sebelumnya aku telah mencoba untuk melihat sendiri kebenaran tentang rumor itu Bahkan dengan kekuatan hiwanku Itu tidak cukup untuk menggoresnya Aku tahu bahwa pelindung ini memang sangatlah kuat Mendengar itu, Zofan kini melihat ke arah laut Dan kemudian berkata dengan pelan Menurutmu Apakah penghalang ini juga memisahkan wilayah Sekte Haiming Dan juga wilayah dari monster laut? Lalu jika aku ingin pergi ke tempat monster laut itu Apakah aku harus menghancurkan penghalang ini? Sayangnya begitu Tuan Tapi mungkin itu adalah hal yang mustahil Karena bahkan Bai Li Yudian pun akan kesulitan untuk menghancurkannya Kata penjaga itu dengan wajah sedih Dia tidak sadar bahwa dia menyebutkan nama Bai Li Yudian Tanpa rasa hormat Hmm, hmm Setelah penjaga itu menyebutkan nama Bai Li Yudian Bai Li Yudian langsung terbatuk dan menatapnya dengan tajam Karena itu pria ini pun mengkerut dan mulai ketakutan Melihat ini Zofan hanya bisa menahan tawanya Lalu dia kemudian berkata dengan santai Dalam hal ini Sepertinya kita hanya bisa mencuri pedang suci itu Dan menghancurkan penghalangnya Apa? Mencuri? Kata semua orang dengan wajah suram Tapi Tuan Jika pedang itu sampai hilang Maka seluruh sekte akan sangat kacau Mereka pasti akan bergerak dan mencari pelakunya Jika itu terjadi Maka kita tidak akan bisa melarikan diri Tapi Zofan dengan santai berkata Aku yang akan tertangkap dan bukan kalian Jadi kalian tidak perlu takut Singkatnya Setelah mendapatkan pedang suci itu Aku akan langsung menuju laut utara Dan menemui monster laut Jika aku sudah melangkahkan kakiku ke sana Memangnya siapa yang berani mengejarku Dan setelahnya Misi kalian semua Sudah selesai Kalian bisa kembali ke tempat kalian Tuan Mau itu monster laut Ataupun sekte haiming Keduanya sangatlah berbahaya Apakah anda yakin bisa selamat dari semua itu? Tanya seorang penjaga dengan wajah khawatir Tapi Zofan melambaikan tangannya dengan santai Kalian tidak perlu mempertanyakan hal itu Ini adalah perintah yang harus kalian jalankan Oh, baik Tuan Kata mereka dengan ragu-ragu Tiba-tiba pintu pavilion mereka diketuk oleh seseorang Seketika semua orang pun menjadi gugup Kegugupan mereka itu adalah hal yang wajar Karena seharusnya tidak ada orang yang mendatangi rombongan pengantar barang Mereka mulai berpikir apakah mungkin identitas mereka yang sebenarnya sudah terbongkar Tapi Zofan tampak merenung sebentar Lalu kemudian membuka mulutnya Siapa? Aku Buka pintunya Suara wanita terdengar akrab di telinga Zofan Lalu dengan sedikit keraguan Zofan maju Apa yang mau kau lakukan di sini? Begitu pintu dibuka oleh Zofan King Yan segera masuk dan wajahnya tampak gembira melihat Zofan Tuhanku Akhirnya kita bertemu lagi Tunggu Apa kamu benar-benar menggunakan nama Kian Fan sekarang? Zofan menjawab Itu benar Itu benar Dimanapun kamu berada Kamu memiliki banyak wanita yang mengajarmu King Yan melirik sedikit ke arah Bailyuyu dan bertanya Siapa dia? Dia adalah wanita tua penjaga dari karavan kami Hei siapa yang kau panggil wanita tua penjaga? Katakan sekali lagi maka aku akan menguburmu hidup-hidup Kata Bailyuyu dengan kesal Tapi Zofan mengabaikannya dan kembali melihat ke arah King Yan King Yan sendiri merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya Namun dia tidak punya waktu untuk menanyakan hal itu Dia buru-buru kembali ke inti kedatangannya Tuhanku Sekarang Anda dalam masalah besar Master Sekteling tampaknya menaruh kecurigaan padamu Bahkan dia mengirimkan murid nomor 1 di Beisou untuk menyelidikimu Kamu benar-benar harus berhati-hati Secepat ini? Kata Zofan di dalam hati Bahkan jika dia tahu kalau penampilannya sebelumnya itu sangat mencolok Tapi dia tidak menyangka bahwa Master Sekteling akan bergerak dengan begitu cepat Apalagi melihat sikapnya yang begitu lembut Itu sungguh sulit untuk dipercaya bahwa orang itu akan langsung bergerak Selain itu Suara Kingian kembali memecahkan Lamunan Zofan Tuhanku Bagaimana bisa kamu memprovokasi Murong Li dan yang lainnya di Nanso? Bahkan Kak Murongzue mencarimu seperti orang gila Jika bukan karena aku menyebutkan kalau pedang suci Dongzou sedang disegel Mungkin mereka akan terus mencarimu dan tidak akan melepaskanmu begitu saja Zofan pun terkejut dan tangannya basah oleh keringat dingin karena mendengar hal itu Dia tidak menyangka bahwa situasinya semakin runyam Karena tidak hanya Master Sekteling yang mencari dia Tapi juga Murong Li yang masih mengejarnya sampai sekarang Jika ini terus berlanjut Cepat atau lambat Keberadaan mereka semua akan terekspos pada akhirnya Zofan memikirkan semua ini Dan akhirnya membungkukkan badan Terima kasih nona sangguan Karena bantuanmu Aku kali ini bisa melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih luas Kingian menatap Zofan dengan penuh kehangatan di matanya Lalu dia berkata Tidak perlu memikirkannya Karena aku melakukan semua ini demi San Ge Jadi tuanku Sekarang anggaplah kamu berhutang padaku Karena itu bisakah aku meminta sesuatu padamu Aku ingin tahu nama aslimu Bukan nama palsu atau yang lainnya Zofan mengelah nafas sebentar Lalu kemudian dia akhirnya menganggu Baiklah Sebenarnya nama keluarga ku adalah Su Dari Siso Maka namaku Adalah Sovan Sovan Ulang Kingian dengan mata berbinar Oke Mulai sekarang aku akan mengingatnya Dan aku harap kamu tidak menyembunyikan apapun lagi dariku Aku tidak akan membiarkanmu pergi Jika sampai itu terjadi Jangan khawatir Itu adalah nama asliku Tapi lebih baik kamu tidak menyebutkannya Atau Kamu bisa dipanggil sebagai orang gila Karena di tempat asalku Aku sudah mati Mati? Apa maksudnya? Kamu akan tahu Pada saatnya nanti Kata Sovan dengan santai Lalu dia menambahkan Ngomong-ngomong Tentang segel dari pedang Suci Apakah ada orang lain yang berusaha untuk membukanya selain Murongli? Kingian mengerutkan keningnya dan berkata Sebelumnya Murongli meminta Ouyang Changqing untuk memberitahu ayahnya Ouyang Lingtian Sebelum dia pergi Jadi mungkin mereka akan membuka segel itu bersama-sama Hmm jadi begitu Ya itu adalah hal yang wajar Lagi pula perang sudah semakin dekat Jadi membuka segel itu harus dilakukan secara bersama-sama Karena semakin cepat itu jelas akan semakin baik Kata Sovan sambil mengangguk sedikit Lalu melihat respon Sovan Dia kemudian memberanikan dirinya dan bertanya Sovan Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu Jadi ketika kamu memberikan pedang Suci itu pada kami Apakah kamu memang sengaja menyegelnya? Oh tentang itu Jelas aku tidak bermaksud untuk melakukannya Karena pada saat itu Sanke sedang sangat kritis Dan aku lupa melepaskan segel dari pedang itu saat menyerahkannya Kata Sovan dengan wajah sedih Aku sudah menduga itu Aku tahu bahwa kamu tidak berniat untuk membohongi kami Kata King Yan yang seketika menjadi gembira Bahkan sangking gembiranya dia melompat dan mencium pipi Sovan Semua orang terkejut Termasuk juga Sovan Dia tidak menyangka bahwa wanita ini menjadi terlalu impulsif Dan menyadari apa yang dia lakukan Wajah King Yan pun kini memerah Bahkan dia sendiri tidak sadar melakukan hal itu Lalu karena merasa terlalu malu King Yan segera berbalik dan kemudian melarikan diri Tanpa mengatakan apapun Sovan sendiri tertegun untuk beberapa saat Lalu kemudian menghela nafas panjang Dia kemudian menutup pintu dan berbalik Tanpa ada perubahan ekspresi Seolah tidak terjadi apapun Lalu Sovan menatap semua orang disana dan berkata Oke, kalian sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nonas Sangguan Iya, kami mendengarnya Semua orang masih tampak kikuk Dan menahan tawa bodoh di wajah mereka Lalu kemudian para penjaga itu segera membungkuk Kami tidak tahu Kalau nama tuan yang sebenarnya adalah Sovan Jadi mulai sekarang kami akan memanggil anda dengan sebutan Tuan Suo Apakah begitu? Mohon maaf jika kami tidak Sovan sebelumnya Hmm? Memangnya Sovan juga adalah nama asli? Bukankah mungkin kalau itu juga hanyalah nama palsu? Kata Bai Li Yu Yu dengan sedikit mengecek Tapi Sovan berkata dengan santai Bukan itu yang ingin ku tegaskan pada kalian Baru saja Nonas Sangguan menyebut tiga poin penting Pertama Bahwa Ling Yun Tian sedang mencurigaiku Dan Murong Li sedang mencariku Karena itu aku tidak bisa bergerak dengan bebas Kedua Saat ini mereka juga sedang fokus Pada cara untuk membuka segel dari pedang suci yang melonjak Dan yang ketiga Master nomor satu di Beisou Juga direkrut untuk ikut turun tangan Dan membuka segel ini Bagaimana menurut kalian? Maaf Tuan Kami tidak mengerti Mohon Anda untuk menjelaskan pada kami Kata para penjaga yang segera membungkukkan badan pada Sovan Sovan sendiri menggelar nafas panjang Dan kemudian berkata dengan tegas Dari tiga poin ini Kita memiliki gambaran situasi kita sekarang Yang pertama kita sudah tidak punya banyak waktu Jika pihak lain mengetahui posisi kita Maka semuanya akan selesai Kedua Di balik kemalangan selalu ada kesempatan Sekarang ini juga menjadi kesempatan untuk kita Karena di saat para master terkuat sedang mencoba untuk membuka segel Maka pedang suci itu Tidak dijaga dengan ketat Kata para penjaga bersamaan Lalu salah seorang penjaga berkata Tuan Jadi maksud Anda Ini adalah kesempatan untuk kita mengambil pedang suci milik Beisou Lalu Di saat itu juga Anda akan menerobos dan bergegas keluar Namun bukankah itu akan sangat sulit untuk dilakukan Ya Jika kita melakukannya secara langsung Kita tidak akan bisa dan tidak akan memiliki waktu yang cukup Kata Sovan dengan santai Lalu wajahnya tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata Jika aku harus mengambil pedang itu Lalu melarikan diri ke utara Aku pasti akan tertangkap Karena itu Baili Yuyu Kamu yang akan bertugas untuk mengambil pedang itu Baili Yuyu terpana Kamu memintaku untuk mengambil pedang itu? Apa kamu yakin? Bagaimana jika kemudian aku membawa lari pedang itu dan tidak pernah kembali padamu? Lakukanlah sesukamu Aku tidak tertarik dengan pedang itu Jawab Sovan dengan acuh-ta'acuh Mendengar itu Baili Yuyu tampak bersemangat dan kemudian tertawa Itu bagus Jika memang itu maumu Maka aku akan setuju Oke Kalian semua sudah mendengarnya Maka sebaiknya kalian mulai bersiap Begitu Raja Pedang Leng Yuyu berhasil mencuri pedang itu Segeralah keluar dari penghalang Dan larilah sejauh mungkin Hidup kalian Akan ada di tangan kalian sendiri Kata Sovan sambil menegaskan pada para penjaga Para penjaga pun segera mengangguk Meski ini adalah tindakan yang sangat berisiko Tapi mereka tidak ragu sedikit pun Lagipula mereka adalah orang-orang yang setia pada perusahaan dagang Hai Juan Dan Sovan adalah penolong bagi mereka Di masa depan kembalinya perusahaan dagang Hai Juan Itu akan bergantung pada tangan Sovan Jadi mereka sama sekali tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya Dan jika Sovan sudah berkata Maka mereka akan melakukannya Setelah itu mereka pun kemudian berkata Dengan penuh tekat Kami akan mengikuti instruksi dari Tuhan Jadi kapan kita akan mulai bertindak? Sovan menjawab Lebih cepat lebih baik Jadi Malam ini Kita akan mulai operasinya Mendengar itu Mereka semua pun segera mengangguk Tanpa banyak bertanya Namun pada saat itu tiba-tiba Sebuah suara ketukan lain Terdengar dari pintu gerbang Namun kali ini mereka sudah bisa menduga Siapa yang akan datang Jelas sekali bahwa itu adalah Aoyang Changking Yang sebelumnya disebutkan oleh Sangguan King Yan Sovan pun menyeringai Lalu kemudian berseru Siapa? Bagaimana caraku untuk menyambut tamu ini? Lalu dari luar terdengar suara Aku Aoyang Changking Murid nomor satu di Beisou Aku datang untuk menemui Tuan Kian Bendara keuangan dari keluarga Kian Saya datang untuk berkunjung Apakah saya bisa bertemu? Kata Aoyang Changking dari luar pintu Sovan pun segera berjalan Dan membuka pintu Di sana terlihat seorang pria Yang tampak membusungkan dadanya Dengan begitu arogan Tapi Sovan Segera menyambutnya dengan baik Oh Tuan Muda Aoyang Saya sudah sangat lama ingin bertemu dengan Anda Sungguh ini adalah sebuah kehormatan Bisa bertemu langsung Dengan Anda Padahal kami hanyalah Orang-orang rendahan Saya sungguh minta maaf Atas penyambutan yang tidak layak ini Oh Tuan Kian Apa kamu mengenalku? Tanya Aoyang Changking Sambil melihat Sovan dengan penuh semangat Sepertinya namaku sudah tersebar ke seluruh negeri Wajar sih Karena ayahku adalah orang nomor satu di Beisou Aoyang Lingtian Dan aku pun mendapatkan predikat murid nomor satu di Beisou Sudah sangat wajar Hmm seperti yang dirumorkan Bahwa Aoyang Changking adalah orang yang sangat sombong dan haus pujian Sovan sendiri tersenyum Lalu kemudian berkata Tentu saja Tuan Muda Aoyang memang sangat terkenal Jadi itu sungguh sangat wajar Sungguh kedatangan Anda kali ini ke tempat kami adalah sebuah kehormatan yang besar Ya 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 jangan terlalu menyanjungku Meski semua itu adalah fakta Kata Aoyang Changking dengan penuh percaya diri Lalu Aoyang Changking berjalan dengan santai ke depan dan berkata Apakah ini semua adalah anggota karavanmu Mungkinkah ada sesuatu yang seperti mata-mata disini Ah Tuan Muda Anda sungguh pandai bercanda Kata Sovan sambil tertawa kering Hmm tunggu 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 Bukankah sebelumnya di dalam karavanmu ada seorang anak kecil Itu yang dilaporkan pada kami Dimana dia Kenapa aku tidak melihatnya Mungkinkah kalian membuangnya Kata Aoyang Changking sambil tertawa Itu sebenarnya adalah sebuah godaan yang provokatif Dan kemudian mengundang kemarahan orang-orang Tapi Sovan adalah orang yang tenang dan tidak terpengaruh akan hal-hal sepele seperti itu Hmm kenapa kalian diam saja Jika kalian berani menyembunyikan sesuatu dariku Bisa saja Ayahku tiba-tiba datang dan menghajar kalian semua Kata Aoyang Changking dengan tatapan sinis Hei Kenapa berisik sekali Kenapa orang ini mengganggu orang tuaku Kata QR yang kemudian keluar dari dalam rumah dengan wajah kesal Dia seperti memarahi Aoyang Changking yang berisik Eh QR jangan marah Ini hanyalah pembicaraan kami Tidak apa Kembalilah dan tidur siang sekarang Kata Sovan sambil tersenyum Aoyang Changking sendiri sedikit malu Karena kali ini dia malah dimarahi oleh seorang anak kecil Lalu QR setelah menerima perintah dari Sovan Segera berbalik dan kembali ke ruangan Dan di sela-sela itu Pai Li Yu Yu mengacungkan jempolnya ke arah QR Sambil menahan tawanya Aoyang Changking merasa tertekan untuk sesaat Karena dia bahkan dimarahi oleh seorang anak kecil Bahkan itu terjadi sebelum dia menyelidiki kedalaman dari karavan ini Lalu saat dia hendak bertanya lagi Tiba-tiba dari luar rumah terdengar sebuah teriakan Aoyang Changking Keluar dan temui aku Separing kita sebelumnya belum berakhir Mata Sovan segera terbuka lebar saat suara itu masuk ke telinganya Itu adalah suara yang sangat familiar untuk Sovan Dan dia tahu benar siapa pemilik dari suara ini Aoyang Changking kemudian mengembalikan badannya Dan kemudian berseru sambil berjalan Yanmo dari Shiso Aku kemarin sudah menghajarmu Apa itu tidak cukup memberimu pelajaran? Bagaimana bisa kau masih berani menemuiku hari ini? Berhenti bicara omong kosong Kemarin kau hanya bertarung denganku Tapi kau berani mengklaim bahwa kamu adalah jenius pertama Dari empat aliansi Itu sungguh tidak tahu malu Seru Yanmo Wajah Sovan pun kini tampak serius Dia tidak menyangka bahwa Yanmo juga akan datang ke tempat ini Jika sampai dia melihat Sovan ada di sini Maka semua rencana dari Sovan akan kacau balau Lalu Oiyang Changking berseru Apa yang kau katakan itu? Bukankah aku telah mengalahkanmu? Bukankah itu berarti aku telah mengalahkan orang pertama dari Shiso? Kau sendiri yang menyebut dirimu sebagai jenius pertama di Shiso? Bagaimana bisa kau sekarang menuntut hal seperti ini? Mengkosong Aku memang menyebut diriku sebagai orang nomor satu Tapi itu akan terjadi di masa depan Sekarang aku masih berada di urutan bawah Tapi suatu hari aku pasti akan melampaui semuanya Jadi kau tidak bisa mengklaim Kalau dirimu telah mengalahkan orang terkuat di Shiso Kau pandai membual Kau yang berkata kalau dirimu adalah nomor satu Dan sekarang kau berdalih Bentak Oiyang Changking yang tampak marah Kini dia sudah keluar Dan berhadapan langsung dengan orang dari Shiso Yang ada di luar Kemudian seorang pemuda berbaju putih berjalan ke samping Yanmo Dan dia memandang Oiyang Changking Lalu berkata Saudara Oiyang Sebelumnya saya dengar bahwa Yanmo menantangmu Saya akui memang dia terlalu agresif dan sombong Itu adalah kesalahannya sendiri Namun setelah dia kalah Tidak seharusnya saudara Oiyang mendaki gunung dan mengumumkan Kalau anda telah mengalahkan semua murid di Shiso Apalagi kami adalah orang yang diundang ke Beisou sebagai tamu dan memberikan bantuan Sungguh tidak tepat rasanya jika kami diperlakukan seperti ini Apa maksudmu? Apa aku yang salah? Dia sendiri yang menyebut dirinya sebagai murid nomor satu di Shiso Maka jika aku mengalahkannya Maka aku telah mengalahkan semua murid di Shiso Itu adalah hal yang wajar Lantas di bagian mana yang kau sebut mendaki gunung Jangan bercanda denganku Wajah Oiyang tampak masam Dan dia menatap pria itu Lalu pria itu mengepalkan tinjunya dan berkata Maafkan aku tuan muda Namun di Shiso Saya termasuk salah satu murid di Akademi Suanglong Dan kami semua seperti keluarga yang saling menjaga Jadi saya pun tidak bisa diam saja ketika mendengar hal itu Zofan yang masih ada di dalam rumah Benar-benar terkejut ketika mendengar Kalau ternyata Wokingkyu juga datang ke tempat ini Ini benar-benar akan menjadi situasi yang serius Jika batang hidungnya sampai terlihat Oiyang jangking kemudian berkata Wokingkyu Jadi kamu adalah murid di Akademi Suanglong juga? Dari yang ku dengar untuk bisa masuk ke Akademi Suanglong Itu bukanlah hal yang mudah Jadi Kamu pasti bukan orang biasa Kalau begitu aku akan bertanya Jika kalian berdua bersaing Siapa yang lebih tinggi? Wokingkyu tersenyum dan berkata Kami belajar satu sama lain Dan tidak ada perbedaan di antara kami Tidak Dia setidaknya tiga poin lebih tinggi dariku Karena aku bahkan tidak pernah bisa mengalahkannya Sahutianmu dengan wajah muram Seolah-olah dia itu sudah mengakui kekalahannya pada Wokingkyu Oiyang jangking tahu dengan jelas selalu berkata Jadi begitu Sekarang aku tahu bahwa kamu adalah murid pertama di SISO Tidak heran Jika kamu datang lebih lambat Sepertinya kamu benar-benar menanti kursi terakhir Tidak Tuhan Anda salah paham Salah paham apanya Bukan kahianmu sendiri yang baru saja mengatakan Kalau dia belum pernah bisa mengalahkanmu Bahkan jika dia terlihat mengakui kekurangannya di depanmu Tapi tidak di depanku Artinya dia sudah mengakui mu Jadi Jika bukan kamu Murid pertama di SISO Lalu siapa? Wokingkyu tersenyum masam dan kemudian berkata Sayangnya Tuhan muda memang salah paham saat ini Salah paham apanya? Kamu mau berkelit seperti apa lagi? Bentak Oiyang jangking Lalu kemudian dia berseru lagi Oke kalau begitu Aku ingin sore ini Kita adakan pertandingan Kirimkan siapapun itu Yang jelas dia adalah murid pertama di SISO Lalu aku akan melawannya Kita akan melihat siapa Yang layak disebut sebagai Jenius sejati Dari kelima wilayah Wokingkyu menghala nafas Tapi matanya tampak tegas Jika memang itu yang diinginkan oleh Tuhan muda Maka kami pun tidak akan menolaknya Kami akan mengirimkan yang terbaik diantara kami Jadi sampai jumpa sore ini di Pulau Songtian Pulau Songtian? Tidak Aku ingin pertandingan itu diadakan di arena Pulau Siatian Dimana semua orang di sekte bisa datang Semua orang akan melihat perbedaan kekuatan diantara kita Dengan begitu Kalian tidak akan bisa mengelak lagi Jika sudah kukalahkan Wokingkyu tersenyum dingin dan kemudian mengangguk Oke Karena Tuhan muda suka menjadi pesat perhatian Maka kami akan menemanimu sampai akhir Namun Jika sampai hari ini wajah anda sampai tercoreng Maka mohon untuk tidak menyesalinya Aku adalah orang yang memegang kata-kataku Aku juga tidak akan kehilangan mukaku hari ini Jadi kalianlah yang seharusnya bersiap Jangan sampai kalian mempermalukan si So kali ini Setidaknya kalian harus bisa bertahan sedikit lebih lama Kata Oyang Changking dengan nada sedikit merendahkan Mata Wokingkyu menyipit Lalu dia mengepalkan tangannya dan berseru Kalau begitu sampai jumpa nanti Begitu selesai mengatakan itu Baik Wokingkyu dan Yanmo pun segera berbalik dan meninggalkan tempat itu Setelah memastikan mereka pergi Oyang Changking berbalik Dan kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui Sofan Tuan Kian Tentu kamu sudah mendengar apa yang tadi kami katakan Hari ini akan menjadi pertandingan antara Siso dan Beiso Jadi datanglah dan saksikan pertarungan ini Oke tentu saja Tuan Oyang pasti bisa menang dengan mudah Kata Sofan sambil mengepalkan tinjunya Sofan bersyukur Bahwa anak yang menjengkelkan ini akhirnya akan pergi Dengan begitu setidaknya dia Hari ini bisa melepaskan diri Dan kemudian menjalankan rencananya Ini akan memberikan peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi pada rencananya Namun Oyang Changking langsung memecahkan pikiran Sofan dan berkata Tuan Kian Hari ini kamu harus membawa karavanmu Untuk melihat bagaimana aku menghancurkan orang-orang dari Siso Ku harap kamu tidak akan terlambat kali ini Eh? Sofan terkejut Tuan Oyang Kami adalah tamu dari jauh Dan bukan orang dari sekte Anda Seharusnya kami tidak bergabung dalam acara seperti ini Tidak Anda tidak boleh bersikap seperti itu Kalian telah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan Ini akan menjadi hiburan yang menarik untuk kalian Tapi Tuan Saya hanyalah seorang pedagang Kami tidak layak untuk acara seperti ini Selain itu Kami juga cinta akan perdamaian dan tidak suka melihat pertarungan Tuan Kian Bukankah kamu adalah pedagang? Apa kamu tidak bisa melihat ini dengan mata yang lebih jeli? Aku ingin kamu menonton Supaya kamu bisa menyebarkan penampilan heroiku setelah mengalahkan orang-orang dari Siso Dengan begitu Di masa depan Aku akan dikenal sebagai jenius nomor satu dari kelima wilayah Itulah yang ku inginkan darimu Menengar itu Sofan hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepala Jadi seperti itu yang Tuan Muda inginkan Anda benar-benar berpikiran cernih Anda memang orang yang luar biasa Jadi saya tidak akan bisa menolak undangan ini Bagus Aku ingin dunia melihat kehebatanku Jadi sampai jumpa nanti sore Sofan pun membungkuk dan memberi salam Baik Tuan Sampai jumpa nanti sore Ya Aku akan pergi sekarang Aku harus memberitahu Sui Mei tentang berita ini Dia tidak boleh melewatkan penampilanku yang memukau Kata Oyang Cangging yang segera bergegas dan meninggalkan tempat itu Bailyu yang sedari tadi melihat Sofan Tidak bisa menahan tawanya Oh rupanya Sofan yang licik dan bisa bernegosiasi dengan leluhur Ternyata ketakutan pada seorang anak kecil Sungguh menyedihkan Sofan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan wajahnya menjadi serius Anak itu adalah pemegang kunci untuk kita Jika aku tidak mengikutinya maka kita semua akan berada dalam masalah Tapi ini mungkin juga akan menjadi kesempatan yang bagus Maka kita akan menjalankan rencananya seperti yang kukatakan sebelumnya Yuyu Di saat pertempuran sore ini berlangsung Kamu harus bergegas menuju pulau sangtian dan pergi menyusup Lalu tepat tengah malam Bergegaslah untuk mengambil pedang itu Lalu aku akan mengurus sisanya Oke Kata Bailyu Yuyu yang kemudian disambut oleh para penjaga Dan berikutnya kita akan melihat pertarungan yang menarik Dan Ani sebenarnya malah lebih tertarik pada momen romance di part berikutnya Ah itu membayangkan kayaknya Sendu asik Ah gitulah Jadi sampai jumpa lagi di next video Bye